Halo Sobat Nextrend, selamat datang di segmen Newsflash. Kali ini gue mau membawakan berita terupdate seputar dunia teknologi. Nah, jadi untuk episode pertama dari Newsflash ini ada berita tentang Apple yang akhirnya mengumumkan Apple Event Oktober bertajuk Unleashed. Nah, Apple Event Oktober ini diprediksi akan jadi tempat Apple untuk meluncurkan beberapa produk baru. Nah, salah satu produk baru yang kabarnya paling kenceng untuk hadir di Apple Event tersebut adalah MacBook Pro M1X. So, seperti apa detail tentang MacBook Pro M1X? Ini dia selengkapnya. Oke Sobat Nextrend, jadi dalam beberapa hari terakhir jelang kehadiran atau jelang digelarnya Apple Event Oktober ini rumor tentang MacBook Pro M1X itu udah mulai beredar. Mulai dari spesifikasi sampai desain-desainnya. Nah, kalau untuk dari segi desain, MacBook Pro M1X ini akan menghadirkan layar dengan desain bezel yang lebih tipis. Terus, kabarnya di bagian bawah layarnya, Apple juga akan menghilangkan logo MacBook nggak kayak generasi-generasi sebelumnya. Terus, masih dari desain, salah satu yang cukup jadi sorotan para Apple fanboy adalah kabarnya nih Apple akan menghilangkan touchbar di MacBook Pro M1X. Terus, kita lanjut ke bagian spesifikasi. Kalau untuk spesifikasi, rumor tentang MacBook Pro M1X itu bilang layarnya akan hadir dalam dua opsi, yaitu 14 inci dan 16 inci. Terus, spesifikasi lainnya bilang kalau misalnya Macbook Pro M1X ini akan punya dua opsi RAM, yaitu 16GB dan 32GB dan memori internal 5GB 12GB. Nah, terus untuk dari performanya udah pasti kayak namanya Macbook Pro M1X ini akan pakai chip terbaru, yaitu M1X yang tentunya akan jauh lebih kenceng dibanding chip generasi sebelumnya, yaitu Apple M1. Nah, terus rumor lain tentang Macbook Pro M1X adalah dari segi kelengkapan port-nya. Jadi, kabar ya di Macbook Pro M1X ini, Apple akan kembali menghadirkan port microSD, port HDMI, dan yang paling menarik adalah kembalinya port MagSafe. Nah, selain Macbook Pro M1X, di Apple event Oktober nanti juga akan ada beberapa produk baru lain yang diprediksi bakal dirilis Apple, yaitu adalah AirPods 3 dan sistem operasi MacOS Monterey. Sebenernya, MacOS Monterey ini udah diumumin dari awal tahun di acara WWDC, terus cuma abis itu Apple tuh kayak masih terus ngelakuin perkembangan gitu sama sistem operasinya. Jadi, mereka tuh baru kayak ngerilis public beta, sampai akhirnya nanti nih, kemungkinan besar di Apple event Oktober ini, MacOS Monterey akan dirilis versi finalnya untuk pengguna umum. Apple event Oktober sendiri, rencananya akan digelar pada 18 Oktober 2021, dan kalian bisa nonton secara virtual lewat situs apple.com ataupun channel YouTube-nya Apple. Oke, Sobat Nextrend, sekian newsflash kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sebelum gue pamit, gue perminta kalian buat follow semua media sosial Nextrend yang ada di deskripsi, dan kunjungi situs nextrend.com. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Nextrend dan nyalain tombol notifikasinya, supaya kalau misalnya ada video baru, kalian nggak ketinggalan. Kalau gitu, gue nanti pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sampai ketemu di video selanjutnya.